Pemirsa sebagai upaya menyukseskan event World Water Forum ke-10, pemerintah Provinsi Bali menggelar kegiatan bertajuk Bali Nice dengan melakukan upacara segar rekerti. Mengambil tema Merawat Air Melindungi Sarwoprani, kegiatan yang dilaksanakan bertepatan dengan perayaan Tumpek UY, bertujuan memohon anugerah agar laut bersih secara skala dan niskala. Berlangsung di pantai Bali Turtle Island Development, BTID, Serangan Denpasan, pemerintah Provinsi Bali menggelar kegiatan bertajuk Bali Nice dengan menggelar upacara segar rekerti mengusung tema Merawat Air Melindungi Sarwoprani. Ritual segar rekerti ini merupakan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Bali sebagai bentuk pemulihan terhadap alam, khususnya laut, beserta segala isinya. Laut disebutkan sebagai campuhan Sarwoprani yang artinya muara segala kehidupan dan samudera cipta peradaban. Event 3 tahunan yang berlangsung di Pulau Bali ini dihadiri Presiden World Water Council Loic Fusyon, Menkomar Ves Luhut Bin Sar Panjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menparek Raus Santiago Salahudik Uno, P.J. Gubernur Bali Sang Madi Mahindra Jaya, serta para delegasi World Water Forum. Selain upacara segar rekerti, Bali Nice juga dimeriahkan dengan pertunjukan budaya dan pelepasan satwa ke alam bebas, diantaranya 600 tukik, 1000 burung, dan 30 penyuh. Karena itu seharusnya, orang-orang selalu mencoba berhati-hati untuk mencoba untuk menjaga keadaan dan kualitas air. Sama-sama, biarkan kita bekerja hand in hand untuk sejati-jati di mana setiap manusia mempunyai keadaan air yang aman. Laut dan air adalah habitat terbesar, beraneka jenis satwa yang selalu dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Oleh sebab itu, laut dan air harus dirawak, disucikan, dan dimuliakan. Upacara pemurnian air ini menjadi agenda pertama dalam pertemuan World Water Forum ke-10 yang berlangsung 18 hingga 25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali. Dari Denpasar, Deo Partika, AINews, melaporkan. Dari Denpasar, Deo Partika, AINews, melaporkan.